Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, siang atau sore ini akan saya sampaikan beberapa update situasi kamtip mas. Yang pertama adalah terkait dengan pelibatan atau perkuatan KOR BRIMOB atau BRIMOB Nusantara dalam membantu penanganan bencana di Nusantara Timur. Kemarin tanggal 6 April telah dikirim BKO ke Provinsi Nusantara Tenggara Timur sebanyak 292 personil BRIMOB Nusantara dengan rincian 61 personil dari KOR BRIMOB Polri, 100 personil dari BRIMOB Polda Jawa Timur, 31 personil dari BRIMOB Polda Jawa Tengah, dan 100 personil dari BRIMOB Polda Bali. Dalam keberangkatannya tentunya BRIMOB Nusantara dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan taktis yang digunakan untuk membantu dalam penanganan bencana, membantu evakuasi, dan juga membantu dapur umum, membantu pembangunan. BRIMOB Nusantara juga membawa bantuan sosial untuk membantu para pengungsi dan membantu korban bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan update penanganan terorisme di DKI. Densus 88 telah mengeluarkan DPO pada tanggal 3 April 2021. DPO tersebut ada empat, nomor 1, 2, 3, dan 4, atas nama YI, AN, ARH, dan NF. Dari keempat tersebut, DPO nomor 2 telah ditangkap. Sehingga dari empat DPO tersebut, tinggal tiga tersangka DPO yang masih belum ditangkap. Kemudian, DPO tersebut terkait dengan pengembangan aksi-aksi terorisme yang telah dilakukan penangkapan beberapa hari yang lalu. Sehingga sampai saat ini di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah 10 tersangka terorisme yang telah ditangkap oleh Densus 88 anti-teror Polri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada dua hal terkait dengan bantuan di NTT dan DPO di DKI Jakarta. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ini soal rekomendasi dari Komnas HAM terkait dengan insiden di kilometer 50, ini kan tersebut baru satu yang dilakukan, yang dijawab begitu oleh Polri. Nah, selanjutnya yang lainnya bagaimana Pak? Tentunya Polri akan menindaklanjuti rekomendasi HAM, proses sedang berjalan. Proses itu sedang berjalan, nanti akan dilakukan pendalaman penyidikan oleh penyidik. Apakah ada hambatan tertentu Pak karena dari empat... Kita tunggu prosesnya saja Pak. Pak, yang keempat bersangka, tadi yang DPO kan tiga masih DPO. Yang lalu ketangkapnya, ketangkapnya di mana ya? Ketangkapnya masih di wilayah Jakarta juga. Jadi yang tertangkap di Jakarta. Empat. Yang di Jakarta bukan Pak? Tadi siang saya kayaknya ada update di Tajung Barat, Jakarta. Ya, belum update saya. Tapi yang jelas tertangkapnya di Jakarta. Ya, kita tunggu tiga lainnya ya. Kan empat, tiga itu kan dia ada pilihan dari Jakarta, jika di wilayah Jakarta Selatan. Ya. Yang jelas wilayahnya Jakarta. Nanti kita tunggu update berikutnya. Semoga tiga tersangka berikutnya segera dilakukan penangkapan. Pak, kalau yang penjual senjata ZF yang kemarin melakukan penyerangan di Polri, itu gimana Pak? Kabarnya kalau di Jepang Barat, atau apa? Sampai saat ini penyidik Densus 88 telah mengamankan tersangka yang telah melakukan penjualan senjata api terhadap ZA. Dan saat ini penyidik masih menerapkan pasal Undang-Undang Darurat 1 tahun 51 tentang penggunaan senjata api legal. Namun terus mendalami apakah nanti memenuhi unsur dalam Undang-Undang Terorisme. Itu masih terus didalami. Artinya sudah jadi tersangka, namun masih dalam tersangka yang diterapkan adalah kasus kepemilikan atau penjualan senjata api secara ilegal. Undang-Undang Darurat tahun 51. Penyidikannya berarti di Densus apa di... Penyidikannya di Densus. Penyidiknya yang menangani adalah penyidik Densus 88. Fokusnya saat ini kita menangani penyidikannya. Apakah itu siapa dia? Yang jelas fokus kita adalah terhadap saudara M yang melakukan penjualan tersebut. Pak itu kan pengesanannya melalui daring, Pak itu jasa penyidikannya. Tapi apa sudah dikaui? Masih didalami, iya. Tapi total artinya mungkin penjata api yang di amatkan. Masih kita dalami ya jumlahnya berapa. Nanti kita update lagi. Pak, kasus-kasus perkembangan dari dua polisi penerbangan ke SPI itu sampai mana? Jadi gini, kita sesuai dengan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah itu tentu keterangan saksi, keterangan ahli, juga surat, keterangan dan petunjuk. Kita masih membuka ruang bagi siapapun yang ingin memberikan keterangan ya. Jadi banyak yang memberikan komen, tapi bukan keterangan, memberikan petunjuk, memberikan surat. Kita acuannya adalah hukum. Di pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah itu ada lima. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya, siapapun yang ingin melibatkan diri, membantu Polri dalam pengungkapan ini, kami terbuka. Tapi tetap aturan dan dasarnya adalah undang-undang. Jadi, bukannya komen liar, ataupun memberikan komen yang tidak bertanggung jawab, tapi memberikan masukan gitu ya. Jadi, perannya adalah memberikan petunjuk, boleh, memberikan keterangan, boleh. Jadi, memberikan atau sifatnya keterangan ahli. Karena ini sudah diatur oleh undang-undang. Jadi, kita banyak komen-komen yang di luar, nah tetap kecuali ada komen-komen yang bisa bertanggung jawab. Saya memberikan komentar, saya ingin dijadikan sebagai saksi. Itu bisa. Saya ahli, misalnya kan, saya ingin menjadi saksi. Saksi apa? Saksi ahli. Nah, tentu diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi kita tidak liar gitu kan. Sekali lagi, Polri menghargai siapapun yang ingin melibatkan diri dalam membantu pengungkapan kasus-kasus KM50 ini. Alat bukti ada, kita dalami terus. Tentu, ini kan kita serius. Kita akan lengkapi. Tentu, kita mengakomodir rekomendasi dari Komnas HAM. Ya kan? Secara pelan-pelan proses itu terus berlanjut. Tinggal kita tunggu. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Rupen Mas bahwa sudah dilakukan peningkatan sebagai tersangka. Nanti kita tunggu update-nya ya. Kita akan sampaikan apapun proses yang dilakukan oleh penyidik baris krim. Yang jelas ketiganya ada di dalam satu kendaraan. Tentang perannya apa, nanti kita akan sampaikan. Kita menunggu penjelasan daripada penyidik, nanti akan kita sampaikan. Pak PP3 minta Polri transparan untuk membuka identitas dari kedua polisi tersebut. Barangkali dari Polri kapan mau mengungkap? Tidaknya ini sialnya dulu katanya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan. Hukum membuka ruang ya. Diatur di dalam undang-undang dimana di pasal 184 KUHAB alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan, dan keterangan terdakwa. Nah ini yang dijadikan alat bukti nanti di dalam penyidikan. Jadi siapapun, lembaga apapun yang memberikan rekomendasi, dia tidak lari dari aturan perundang-undangan yang ada. Sekali lagi Polri membuka diri, siapapun yang ingin melibatkan diri, tetapi sesuai dengan koridor-koridor dan aturan-aturan yang berlaku. Apakah itu saran, apakah masukan, tapi sifatnya apakah dia petunjuk, apakah kita keterangan, kita akan tampung. Atau kedua polisi itu kan dia anggota Polda Metro Jaya ya Pak, kesambungannya kesambungan apa Pak? Yang jelas Polda Metro Jaya ya. Pak, yang pencabutan surat telegram Pak? Kan udah kemarin. Lagi dong Pak, buat hari ini? Jangan lah ya. Kapolnya udah jelaskan, Kadip Umas udah jelaskan. Sudah sangat jelas ya. Jelas ya? Tolong dibaca lagi. Dibaca. Pak, saya sama TPP juga bilang bahwa mantan penyidik KPK dilibatkan dalam pengusutan katus KM50 ini, karena mereka, saya dia bilang kalau mantan penyidik KPK ini bisa membuktikan kalau pelanggaran yang terjadi di Pristiwa KM50 itu, pelanggaran berat, pelanggaran hamrat, bukan pelanggaran biasa. Dari polisi sendiri bagaimana? Apakah membuka itu atau emang tidak bisa mantan penyidik KPK juga mengusut? Ya, tadi udah saya bilang, boleh siapapun mau melibatkan diri tapi sesuai dengan aturan ya. Jadi diatur dalam kuhab, penyidik pidana itu siapa? Ya, jadi tidak bisa seseorang yaudah saya mau jadi penyidik itu tidak bisa ya. Semua diatur di dalam kuhab, penyidik itu siapa? Nah, kalau untuk melibatkan diri sebagai saksi itu sudah diatur di dalam pasal 184 untuk melibatkan diri, untuk membantu pengungkapan, tentunya memberikan alat bukti. Alat bukti yang sah tadi seperti yang saya katakan tadi, ada lima alat bukti yang sah. Ya, jelas ya? Gitu. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.